Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda, karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Kalangan pemimpin utama UMNO dikatakan selesai bermusyarat dengan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob di Seri Perdana sebentar tadi. Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi, bekas Perdana Menteri Najib Razak dan beberapa pemimpin bahagian UMNO juga dilaporkan selesai mengadakan perjumpaan berasingan di ibu pejabat parti pada waktu sama. Kereta rasmi Ismail Sabri bersama polis pengiring dilihat keluar menerusi pintu utama kompleks Seri Perdana. Pertemuan antara rombongan pimpinan UMNO dan Ismail itu difahamkan bermula kira-kira pukul 8 malam dan berlangsung lebih satu jam. Butiran terperinci mesyuarat belum dipastikan. Bagaimanapun ia dikatakan berkait dengan mesyuarat antara Presiden Parti Ahmad Zaid Hamidi dan ketua-ketua bagian UMNO di ibu pejabat UMNO hari ini yang dilaporkan mahu PRU15 disegerakan. Menurut sumber, antara hadir dengan pertemuan dengan Ismail yang juga naik Presiden UMNO ialah timbalan Presiden Parti Muhammad Hassan, naik Presiden Khalid Nordin, Menteri Besal Perak Sarani Muhammad, Setia Usaha, Barisan Nasional, Zamri Abdul Qadir dan Ketua UMNO Kelantan, Ahmad Jazlan Yaakob serta Ketua UMNO Melaka Abdul Rauf Yusuf. Bagaimanapun Zahid dan bekas Perdana Menteri Najib Razak dikatakan tidak menghadiri pertemuan bersama Ismail itu, mereka dipahamkan berada di Menara UMNO di pusat dagangan dunia WTC bersama pemimpin UMNO sebelum meninggalkan bangunan itu sebentar tadi. Menurut sumber, pertemuan antara rombongan UMNO dan Ismail itu dibuat selepas mesyuarat tergempar yang dihadiri Ketua Bahagian UMNO di ibu pejabat parti mendesak Ismail menyegerakan PRU15. Ketua UMNO Sungai Besar, Jamal Yunus, yang hadir pada mesyuarat itu berkata 158 Ketua Bahagian sebelum suara mahukan pilihan raya umum diadakan dengan kadar paling segera. Difahamkan, mesyuarat tengah hari itu yang dipengerusikan oleh Zahid tidak dihadiri Ismail dan naik Presiden UMNO, Majir Khalid. Esok, rayuan KSSRC International Najib di Mahkamah Preskutuan bersambung. Ia rayuan terakhir bekas Perdana Menteri itu untuk membatalkan pensabitan tujuh tuduhan penyelewengan dana RM42 juta dan hukuman penjara 12 tahun serta denda RM210 juta oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.